Hai assalamualaikum Hai apa kabar kalian semuanya kembali lagi bersama saya Hajrah di video kali ini saya ingin buat tutorial cara mendekorasi kue ulang tahun pernikahan atau anniversary nah bagi teman-teman yang anniversary nya itu tinggal beberapa hari lagi teman-teman tinggal nonton aja tutorialnya disini sepatut teman-teman mau buatin surprise untuk pasangannya dengan memberikan ucapan di atas kue kayak gini Oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke disini saya sudah siapin besk kue ulang tahunnya disini saya pakai ambar bentuk cloth yang berukuran 24 cm ya teman-teman untuk tatakannya ini saya pakai tatakan kotak yang triplex nomor 30 nah oke langsung aja yang pertama seperti biasanya itu Hajrah cake pakai filling nah disini saya pakai filling slay strawberry bagi teman-teman yang enggak suka dengan slay rasa strawberry atau enggak suka dengan rasa strawberry bisa diganti dengan slay rasa apa saja Oke langsung aja saya tumpuk lagi dengan buttercream ya teman-teman disini fillingnya saya double jadi saya pakai filling slay strawberry dan buttercream kalau udah rapi kayak gini langsung aja kita tumpuk dengan cake layer yang kedua nah disini satu kue ini saya menggunakan 8 butir telur ya teman-teman Oke langsung aja kita polis atau kita taruh kurang lebih tiga sendok makan buttercream di atas keknya kemudian kita ratakan dengan spatula hingga keknya itu tertutupi dengan buttercream resep buttercreamnya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini di deskripsi di bawah video ini dan untuk pinggirannya saya menggunakan scraper segitiga bergerigi kayak gini saya pakai yang sedangnya ini oke langsung aja kita aplikasikan ke pinggiran kuenya kita lakukan seperti ini pelan-pelan jangan ditekan kuat-kuat soalnya nanti kuenya terlihat selamat menikmati selamat menikmati disini kita sudah siapin snack-snack yang mau ditaruh di atas kuenya disini saya pakai dua biji biskuit coklat seperti ini bisa diganti dengan oreo dan disini saya punya ice cream marshmallow satu biji seperti ini kemudian dua batang coklat batang kotak kayak gini ya teman-teman ini saya cetak sendiri dan dua coklat yang berbentuk cloth saya pakai coklat coklat hitam dan coklat putih nah disini saya pakai yang coklat dollar juga seperti ini dan dua buah ceri ini kita sisihkan dulu kemudian saya siapin dulu wadah mangkok stainless ya teman-teman saya isi dengan air panas setengah aja kemudian di mangkok stainless yang lain saya siapin 100 gram coklat batang yang udah saya potong-potong kecil kayak gini ini saya pakai merek sparrow nah langsung aja kita taruh di atas mangkok yang berisi air panas tadi lalu kita aduk-aduk coklatnya sampai coklatnya itu benar-benar mencair nah kalau udah cair itu hasilnya seperti ini jangan sampai masih ada coklat yang belum mencair oke langsung aja kita tuang di atas kue yang udah kita polis tadi kita tuang semuanya ya teman-teman lalu kita ratakan deh dengan spatula disini saya pakai spatula plastik aja soalnya ini lebih ringan ratain sampai ke pinggiran-pinggiran kuenya gitu biarin dia meleleh ke pinggiran kuenya nah disini selagi coklatnya itu masih mengeras kita beri garis-garis disini saya beri garis dari buttercream berwarna putih seperti ini nah ini biasanya teman-teman kalau mau pakai coklat batang putih juga bisa tapi disini saya nggak punya jadi saya pakai buttercream aja lalu kita garis lagi dengan tusuk gigi seperti ini nah kita beri jarak garisnya ya teman-teman nah kalau udah kita garis lagi dari bawah seperti ini ini kebalikan dari garisan yang tadi ya teman-teman jadi hasilnya itu cantik ini di garisnya harus cepat-cepat soalnya nanti coklatnya mengeras nah kalau coklatnya masih agak lembek langsung aja kita tata snack snacknya tempatnya itu sesuai dengan kreasi teman-teman mau taruh dimana disini saya taruh di sudut sebelah kanannya ya teman-teman saya susun seperti ini susunannya juga sesuai dengan kreasi teman-teman mau taruh gimana caranya tapi kalau teman-teman teman-teman mau ikutin dengan cara saya boleh juga agar lebih cantik cirinya itu saya beri daun dari buttercream kayak gini nah untuk pinggiran bawahnya saya hias menggunakan buttercream berwarna coklat dan spuit kerang nomor 22 langsung aja kita hias semua pinggirannya ya begitu pun di pinggiran atasnya saya menggunakan buttercream dan spuit yang sama nah disini saya sudah punya coklat yang udah dicetak kayak gini ini kita balik kemudian kita beri buttercream kayak gini nah ini untuk menyangga papan namanya ini oke kalau udah langsung aja kita taruh di sudut sebelah kirinya seperti ini nah kita tekan-tekan papan namanya agar rapi nah langsung aja kita beri ucapan di atas papan namanya itu disini saya pakai buttercream berwarna putih ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya seperti ini semoga tutorial ini dapat menginspirasi teman-teman di rumah yang hari anniversary nya itu tinggal menghitung hari lagi jadi teman-teman di rumah bisa ikutin step by step nya di tutorialnya dan dapat buatin kue seperti ini untuk pasangannya oke teman-teman di rumah jangan lupa untuk klik like share and subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari saya oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati